Yang pemeriksa informasi kita lanjutkan. Semangat kebersamaan akan terus dipupuk sehingga tidak ada pihak-pihak yang dapat membecah persatuan di kalangan anak bangsa. Dengan bekal rasa memahami dan mengenal satu sama lain, akan menciptakan solidaritas antar golongan semakin tinggi. Pertikaian antar kelompok dan istasi alat negara sudah sering terjadi di sejumlah daerah. Mendasari hal tersebut, sejumlah petinggi pemerintah mengambil inisiatif menjatuhkan mereka dalam rajutan kebersamaan dan membangun sinergitas sehingga tercipta rasa aman di masyarakat. Hal tersebut tampak dari event kebersamaan yang dikemas dalam senang bersama, bermain dan bernyanyi bersama, serta melakukan kerja bakti bersama antar instansi berbeda. Kegiatan ini merupakan gagasan bersama antara Makodim 1208 Sampas, Maporesta Sampas, dan Pemerintah Kabupaten Sampas. Mereka tampak larut melupakan sebuah perbedaan, menghilangkan ego, sektoral, guna menciptakan Sampas yang aman dan berkebajuan. Alhamdulillah sampai saat ini Forkopimda termasuk jajarannya sudah melaksanakan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, termasuk juga kamtimas yang terus ditingkatkan. Seluruh stakeholder yang ada dari pemerintah daerah, kemudian kami dari Pore Sampas, dari Kodim Sampas, serta Batalan Adi Sampas, bahwasannya dengan sinergi. Kita jalin kemitraan sinergitas sehingga menumbuhkan kekuatan yang besar sehingga kita bisa menjaga kamtimas. Pada hari ini kita melaksanakan olahraga bersama Pemerintah Kabupaten Sampas dalam rangka merajut kebersamaan untuk mewujudkan kamtimas dan pertahanan Sampas yang makin solid ke depan. Oleh karena itu kami terima kasih kepada pihak-pihak terkait dan suruh hadirannya yang hadir pada hari ini. Selain prosendil TNI di bawah bako DIM 1208 Sampas, Paporesta Sampas dan Pemerintah Kabupaten Sampas juga tergabung instansi hukum lainnya seperti Kejaksaan dan para ibu-ibu bayangkara dan Presid TNI Angkatan Darat. Dan DIM 12.8 Sampas, Letkol Infantri Dadang Armada Sari berharapkan melalui kegiatan seperti ini akan menghapus rasa kebanggaan kelompok yang sempit yang menciptakan ego sektoral di kalangan aparatu bergerak. Terlebih menghadapi tahun politik, rasa kecerigaan yang berlebihan hendaknya tidak terjadi sehingga akan tercipta rasa aman di masyarakat.